Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Aseh Ngawi Di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya ya teman-teman Kenapa saya itu kapok ataupun saya itu trauma kerja di Taiwan Oke, so buat teman-teman yang penasaran tentang pengalaman saya kerja di Taiwan Oke, simak terus videonya dan stay tune terus Nah teman-teman di tahun 2013 ya saya itu masuk ke Taiwan Dari Singapura selama 6 tahun dan selepas itu saya masuk ke Taiwan Dan di sana job saya itu menjaga akung ya Walaupun menjaga akung tapi di sana itu masih ada amanya Jadi job saya menjaga akung dan ama ya Di situ akung saya sudah mengalami stroke ataupun lumpuh tapi separuh saja oke Tapi selain itu saya juga harus bersih-bersih rumah teman-teman Nah, jadi walaupun job saya itu menjaga akung tapi saya juga harus bersih-bersih rumah dan juga masak ya Nah, apa sih yang membuat saya trauma untuk kerja di Taiwan oke So, di sini saya akan menjelaskan ya Dan saya akan bicara jujur apa adanya Nah, seperti itu Karena adalah ini ya mungkin Menurut saya ini bukan rejeki saya Karena saya mikirnya saya itu pengen mencari gaji yang lebih tinggi daripada di Singapura Tetapi setelah saya sampai di Taiwan ternyata nasib saya apes ya teman-teman So, sampai sana saya sudah satu tahun akhirnya saya pulang ke Indonesia seperti itu Dan yang membuat saya trauma kapok untuk tidak ingin lagi kerja di Taiwan itu Sebenarnya faktornya itu ya teman-teman banyak sekali ya Yang pertama itu yang menurut saya tidak betah sekali Dan saya ingin pulang karena apa Karena di sana itu cuaca teman-teman Cuaca yang sangat menyiksa Menurut saya sangat menyiksa Karena apa Di Taiwan di saat musim dingin itu sudah Sudah benar-benar dingin teman-teman Tapi majikan saya itu tidak mengizinkan saya untuk memakai air panas Buat mencuci baju Jadi mencuci baju juga pakai air dingin teman-teman Terus mencuci piring pun juga pakai air dingin Pokoknya segala macam mencuci apapun itu pakainya air dingin Dan saya itu tidak kuat jujur saya tidak kuat teman-teman Jadi tangan saya itu semua pada pecah-pecah Ya tangan ya kaki seperti itu Terus Yang keduanya teman-teman Saya itu Job saya menjaga akong Dan di saat musim dingin Akong saya itu tidak mau dipakaiin pempes Jadi setiap dia kencing Dia itu selalu memanggil saya Dia itu selalu memanggil saya Padahal Kita kalau malam itu kan butuh tidur ya teman-teman Tapi saya itu seakan-akan tidak tidur Tidak tidur sama sekali Saya itu di setiap malam itu Entah itu satu jam Atau 40 menit Atau kadang 30 menit Selalu memanggil saya katanya kencing Saya kencing Saya mau kencing Nah kencingnya itu bukan kita ngantar ke toilet Tapi teman-teman tahu sendiri kan Ada tempat yang buat langsung Untuk Orang kencing buat laki-laki itu Namanya apa ya Kalau Mungkin se Sebangsa apa ya Kayak Itu loh teman-teman Pokoknya kayak botol kayak gitu Tapi botolnya dari plastik Dan itu Buat tempat Ini Buat tempat Orang laki-laki untuk kencing Seperti itu Dan Nah yang paling ngeri ini Akong saya itu Umurnya sudah 80 Lebih ya teman-teman Nah Orang laki-laki seperti itu teman-teman Walaupun dia sudah tua Tetapi Jangan main-main Jangan dikira Dia sudah mati Itunya ya Tapi itunya masih hidup Ya Dan saya itu kaget teman-teman Terus akhirnya saya ngomong Saya laporan sama ama saya Ama Itu kemarin akongnya itu kencing Dan itu anunya itu masih hidup Nah Saya terus Ngomong sama majikan saya Itu gimana Yaudah Setiap akong kencing Kamu manggil ama saja Ternyata Walaupun orang Laki-laki itu ya Sudah tua Tapi itunya ternyata masih bisa hidup Dan itu yang membuat saya trauma Perjadi Taiwan Terus selepas itu Saya tidak akan Pernah lagi Mengambil job Yang namanya Menjaga akong Saya sudah kapok Sudah trauma banget Ya Dan Next ya teman-teman Waktu Chinese New Year Saya itu ingat banget Waktu Chinese New Year Itu Kalau di Taiwan itu Semua yang namanya Jendela Pintu Terus kaca-kaca itu Semuanya itu harus diteteli Teman-teman Maksudnya itu diambil Harus dilepas Kayak gitu loh Dilepas Jendela itu juga dilepas Terus pintu juga dilepas Itu harus dicuci Astagfirullahaladzim Dalam batin saya Dalam hati saya Ini kerja sama Dengan Kerja dengan Ngikut Jamannya PKI Saya sampai seperti itu Sampai Teman-teman Rumah di Taiwan Itu bunga Bukan hanya Tingkatnya Satu dua Bukan landed house Bukan Tapi di Taiwan itu Rumahnya sampai Tingkat empat Tingkat tiga Dan rumah di Taiwan itu Besar-besar semua Waktu itu Saya tinggalnya Di Taichung Teman-teman Saya tinggal disana itu Satu tahun Dan Yang membuat Saya gak betah lagi Karena apa Di antara ketiga Anaknya Ama ini Menggilir saya Setiap minggu Ya Seumpama minggu pertama Nanti di anak yang pertama Di rumah Diajak ke rumah Anaknya yang pertama Untuk membersihkan rumahnya Dan rumahnya pun Tingkat tiga Teman-teman Disitu saya harus Membersihkan rumahnya Dari lantai satu Sampai lantai tiga Tapi rumahnya Gede banget Ya Ukurannya Pokoknya gede Seperti itu Nah Selepas itu Disitu saya gak dibayar Teman-teman Saya cuma dikasih makan saja Saya gak dibayar Sepeser pun Terus di minggu Keduanya Nanti digilir lagi Di anak yang kedua Di anak yang kedua Rumahnya juga tinggi Juga besar Juga tingkat tiga Nah Terus di minggu ketiganya Digilir lagi Di rumah anaknya Yang nomor tiga Setiap minggu Saya itu digilir Teman-teman Jadi Saya itu Ibaratkan kerja Ngikut PKI Seperti itu Dan teman-teman Tahu gak Berapa umpau Berapa ampau Yang saya dapatkan Di Chinese New Year Nah Sangatlah Ini Apa ya Menyedihkan sekali Amah saya Ngasih saya itu 100 NT Saya masih ingat Banget Dan semua Anak-anaknya itu Ngasih saya itu 200 NT 200 NT 200 NT Padahal teman-teman Perjuangan saya itu Setiap minggu Saya itu Membersihkan rumah Anak-anaknya semua Saya pikirkan Nanti pasti Saya dapat Ampaunya itu Banyak lah Lumayan lah Tetapi Saya dapatnya Cuma segitu Dari Amah 100 Dari ketiga Anaknya ini 200 200 200 Dan disitu Teman-teman Semua kebutuhan Kebutuhan hidup saya Itu Saya sendiri yang Mencukupinya Seperti Sabun Pasta gigi Sampu Kopi Itu saya beli Sendiri teman-teman Jadi Softek Barang Itu Softek pun Saya juga Beli sendiri Majikan Tidak ngasih Sama sekali Majikan Cuma ngasih Gaji Cuma itu saja Dan Itu yang membuat Saya Untuk Tidak minat Ataupun yang membuat Saya trauma Terjadi Taiwan Karena Sudah musimnya Dingin Seperti itu Sangat menyiksa Terus Akong yang Tidak mau Dipakai Pempes Di saat musim Dingin Dan Akong saya Itu teman-teman Kalau mandi Itu malam Banget Kalau mandi Itu jam Di atas Jam 10 Baru mandi Nah Selepas mandi Akong itu Selalu Minta terapi Dulu Dan terapinya Itu 45 menit Kadang Satu jam Nah Selepas itu Nanti harus Kasih pijet Akong Siapa Yang betah Dengan job Seperti itu Nah Dan Akhirnya Teman-teman Dalam waktu Satu tahun Saya ngomong Sama Kalau saya Mau pulang Ke Indonesia Saya minta pulang Saja Saya gak mau Transfer Saya mau pulang Ke Indonesia Dan akhirnya Saya dipanggilkan Agency saya Dan akhirnya Saya pulang Ke Indonesia Seperti itu Kisah saya Di Taiwan Teman-teman Yaudah ya Teman-teman Itu tadi Adalah pengalaman Kerja saya Waktu saya kerja Di Taiwan Job saya Menjaga Akong Oke Semoga Video ini Bermanfaat Dan Sampai disini Dulu Vlog video Saya Saat ini Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on my next video Bye 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 bye